Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Mikkel Arteta marah-marah di sesi latihan Arsenal, kenapa? Arsenal sedang menjalani persiapan menjelang laga melawan Borne Maut di ajang Premier League Dan di sesi latihan, para pemainnya sudah membuat sang pelatih anyar Mikkel Arteta kesal Pada suatu momen, ia meminta anak asuhnya untuk melakukan latihan yang berfokus untuk melatih kemampuan operan Beberapa dari pemain Arsenal dengan patuh mengikuti instruksinya Namun di tengah-tengah proses, mereka tak terlihat serius dan melakukan trik-trik tertentu Ternyata itu tidak membuat Arteta senang Priya asal Spanyol itu kemudian menghentikan latihan Anda tidak melakukan ini di pertandingan, jadi kenapa melakukan itu sekarang? Ucap Arteta menurut laporan The Athletic Taruh kaki Anda ke tanah, meskipun itu hanya membutuhkan waktu yang cepat dan mainkan operanya Lanjutnya Lalu di sesi latihan yang sama, ia juga meminta Alexander Lacazette untuk berhenti menjungkil bola Kesempatan kedua, Freddy Jungberg jadi asisten Mikkel Arteta di Arsenal Perjalanan Freddy Jungberg sebagai pelatih interim Arsenal tidak berjalan dengan sukses Kendati begitu, namanya tetap masuk dalam daftar tim kepelatihan sang nakoda anyar Mikkel Arteta Saya berbicara dengannya setelah pertandingan, saya beritahu dia siapa yang ingin saya masukkan Dan saya ingin tahu apa yang ia rasakan Ujar Arteta seperti yang dikutip dari Cole International Kami memutuskan yang terbaik baginya adalah tetap bersama kami Saya sedikit mengenalnya dan kami akan memulai bagian baru Dan dia sangat positif Lanjutnya Arteta memasukkan dua nama baru dalam tim kepelatihannya Mereka adalah Albert Stevenberg dan Steve Brown Yang telah memiliki sekudang pengalaman menjadi asisten pelatih Napoli inginkan back AC Milan Napoli dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan memboyong back kiri AC Milan Ricardo Rodriguez ke Naples Bintang asal Swiss itu memang menjadi pemain reguler bagi Rossoneri Di awal musim dengan tampil di empat pertandingan pertama Akan tetapi ketika kompetisi memasuki Yornata kelima Dia lebih sering jadi penghangat bangku cadangan Meski situasi tersebut kurang mengenakan bagi Rodriguez Hal tersebut tidak mengurangi minat Napoli Yang sekarang dibesut oleh Genaro Gattuso Yang juga pernah memimpin di San Siro Diklaim Cori Redelo Sport Rodriguez yang kontraknya akan habis pada musim panas 2021 nanti Masuk dalam daftar beli Napoli yang ingin menambah kekuatan di sektor kiri pertahanan Bukan beruntung, Leicester memang pantas di papan atas Jamie Vardy membantah kalau Leicester City berada di papan atas karena keberuntungan Melihat performa sejauh ini, The Foxes dirasanya pantas Leicester adalah kejutan musim ini ketika mereka berhasil berada di posisi kedua kelas main Premier League Dengan 39 poin dari 18 laga Menguntit Liverpool di puncak dengan selisih 10 poin Saya pikir kami sangat yakin dengan kemampuan kami Tapi kami tahu bahwa harus menunjukkan dari laga ke laga Saya rasa untuk saat ini kami pantas berada di posisi kedua Ujar Vardy dikutip dari Sky Sport Kami hanya perlu mempertahankan performa dari laga ke laga Seperti yang saya bilang, kami tahu tim ini bertalenta dan punya skill tinggi Ketika kami tampil dalam performa terbaik, kami bisa mengalahkan siapapun Sambungnya, kami memang kecewa karena hasil menghadapi Manchester City Tapi kami harus bisa melupakan itu dan bersiap menghadapi Liverpool Lanjut Vardy Willian siap bela Chelsea sampai usia 40 tahun Mingar Chelsea, Willian menegaskan ia siap terus berbakti di Stamford Bridge Hingga usianya mencapai 40 tahun Ia mengungkapkan itu saat sedang proses membicarakan perpanjangan kontrak Semua orang tahu betapa saya mencintai klub ini dan bagaimana saya senang bermain untuk Chelsea Bila memungkinkan saya akan bertahan di sini sampai saya berusia 40 tahun Tapi sepak bola tidak selalu seperti ini Katanya kepada Sky Sport Kontrak pemain berusia 31 tahun itu akan habis pada akhir musim Dan sebelumnya ia senter dilaporkan telah menjadi target transfer klub Spanyol Barcelona Saya berharap bisa mengatakan kepada kalian bahwa saya akan tinggal Tetapi sekarang masih belum pasti Tandasnya Jurgen Klub tak jamin Minamino akan dapat tempat utama di Liverpool Meski sudah membawa Minamino ke Kota Merseyside Jurgen Klub nyatanya masih belum memastikan apakah pemain berusia 24 tahun tersebut Akan langsung mendapatkan tempat reguler mengingat Roberto Firmino Mohamed Salah dan Sadio Mane sudah menjadi andalan pelatih asal Jerman untuk mengisi lini serang timnya Bagaimana bisa kami menempatkannya untuk jangka pendek? Dia untuk jangka panjang Tidak perlu diragukan lagi jika dia akan membantu kami Itu sudah jelas Jurgen Klub dikutip dari Mirror Football Saya sudah tidak sabar untuk bekerja dengannya Sekarang Takumi di Millwood Dan masih ada 3 pertandingan hingga akhir 2019 Jadi saya punya sedikit waktu untuk memikirkan posisi yang cocok untuknya Tutupnya Jelang Manchester United vs Newcastle Sobjer beri sinyal akan mainkan Pogba Paul Pogba akhirnya kembali membela Manchester United pada pertandingan kontra Watford Setelah beberapa bulan absen akibat cedera Kini United sudah dinanti laga lainnya di Liga Inggris Yang di pertandingan kontra Newcastle United di Old Trafford Jumat 27 Desember 2019 Dini hari waktu Indonesia bagian barat Pelatih Manchester United oleh Gunnar Sobjer memberi sinyal Bahwa Pogba dapat turun kembali pada pertandingan Boxing Day tersebut Namun Sobjer tidak memastikan pemain berpaspor Perancis itu akan turun dari menit awal Atau duduk di bangku cadangan lebih dulu Hal yang sama bukan tidak mungkin Sobjer lakukan Karena Pogba mungkin belum pulih 100% dari cederanya Akan tetapi andaikan Pogba bisa bermain dari menit awal Maka itu adalah kabar baik bagi Manchester United Manchester United izinkan Nemanja Matik dan Marcos Rojo untuk angkat kaki Matik dan Rojo telah diberitahu pihak klub jika mereka dapat meninggalkan Manchester United bulan depan Ketika jendela transfer musim dingin dibuka pada 1 Januari mendatang Manager tim Setan Merah oleh Gunnar Sobjer tidak lagi memasukkan Nemanja Matik dan Marcos Rojo dalam rencananya Kedua pemain itu belakangan memang tergolong jarang diturunkan oleh Sobjer Sobjer mengatakan Nemanja Matik dan Marcos Rojo bisa pergi apabila telah menemukan klub yang tepat untuk melanjutkan karir Apabila Matik serta Rojo ingin bertahan, resikonya adalah harus rela jadi penghangat bangku cadangan Arsenal ingin pinjam Adrian Rabiot dari Juventus Kedatangan RT tadi yakini membuat Arsenal bakal aktif merekrut pemain pada bursa transfer Januari nanti Tentu guna menambah kekuatan squad di Gunners Dilansir Fout Mekarto, salah satu pemain yang diklaim menjadi incaran Arsenal pada Januari nanti adalah Rabiot Gelandang asal Perancis itu diakini mampu menjadi pilar penting di lini tengah Arsenal Arsenal memang memiliki sejumlah masalah di lini tengah mereka Mulai dari konflik Granit Saka dengan fans hingga performa Mesut Ozil yang tidak lagi konsisten Rabiot pun diklaim sudah mempertimbangkan masa depannya di Juventus Selain Arsenal, sejumlah klub top Eropa diakini juga berminat menggunakan jasa Rabiot Incar Kauli Bali, Arsenal kontak Napoli Dilansir Mirror, Arsenal mengincar Kauli Bali guna memperkuat lini belakangnya Sejauh ini barisan belakang Meriam London itu cukup rapuh Arsenal sudah kebobolan 27 gol di Liga Inggris musim ini Atau rata-rata 1,5 gol per laga Mikkel Arteta yang menggantikan posisi Emery berniat merekrut back top Dan Kauli Bali menjadi targetnya di mana Napoli kabarnya sudah dikontak Arsenal Huskor mencatat Kauli Bali sudah tampil 20 kali bersama Napoli di semua kompetisi musim ini Harga pemain berusia 26 tahun itu berada di kisaran 64 juta euro Atau setara dengan 993 miliar rupiah De Jong, De Laik bakal susul saya ke Barcelona De Laik dan De Jong merupakan dua pilar penting ayak Amsterdam musim lalu Pada bursa musim panas tahun ini De Jong memutuskan hengkang dan berlabuh ke Barcelona Sementara De Laik bergabung ke Juventus meski sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Kemnu Meski kedua penggawa Belanda ini telah berpisah jalan Namun De Jong yakin bila kompatriotnya tersebut bakal bermain satu tim dengannya lagi Menurutnya De Laik bisa saja menyusulnya ke Barcelona De Laik bisa bermain untuk Barcelona dalam waktu dekat Pergi ke Italia tidak menutup fakta kalau dia bisa bermain di Barcelona pada beberapa tahun mendatang Ujar De Jong kepada The Telegraph seperti dikutip markah Dia telah membuat keputusan tepat Dia baik-baik saja di Turin De Jong mengukapkan Harapan Ramos di tahun 2020 Madrid Sabat Travel Winner Tak lama lagi kalender 2019 akan berakhir dan memasuki tahun 2020 Di tahun yang baru tersebut, Kapten Real Madrid Sergio Ramos nyatanya memiliki harapan besar Agar timnya bisa meraih treble winner dengan menjuarai Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions Jika melihat kondisi Madrid sekarang, tim berjuluk Los Blancos itu tentunya memiliki potensi untuk mewujudkan harapan tersebut Sebab saat ini Madrid masih aktif berkompetisi di ajang Liga Champions dan Copa del Rey Sedangkan di pentas Liga Spanyol, mereka hanya tertinggal dua poin dari Barcelona yang menempati posisi puncak Kami berharap bahwa 2020 membawa banyak kesuksesan bagi tim kami Dan kami juga ingin tetap sehat Kami ingin mengakhiri musim dengan bertarung untuk ketiga trofi juga Jelas Ramos dilansir dari laman resmi Real Madrid Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!